Sebelum melakukan aksi solidaritas pemanjatan doa dilakukan untuk Almarhum Salim Kancil dan Kesembuhan Tosan. Selanjutnya mereka menyanyikan lagu Beri Kami Hidup yang bercerita tentang kehidupan ke depan yang tidak bisa lepas dari alam dan lingkungan. Acara yang dihadiri masyarakat dan toko desa berati ini kemudian dilanjutkan dengan gerakan bocah angon meminta izin dan sungkem pada masyarakat yang sejauh ini sudah berjuang menolak rencana tambang semen di wilayah Pegunongan Kendeng Utara. Kegiatan solidaritas dari gerakan bocah angon bertemakan doa air mata untuk Salim Kancil dan Tosan diteruskan dengan aksi teatrikal yang menggambarkan sebuah negeri yang terbalik. Teatrikal ini melukiskan bahwa keadaan di mana masyarakat yang sebetulnya harus dilayani oleh para pemangku kekuasaan bukan rakyat yang menjadi tumbal kekuasaan. Ikut memperjuangkan lingkungan dan pada kesempatan pagi hari ini itu dijelar acara doa air mata untuk Pak Salim bahwa kita semua yang terkait hubungan perjuangan lingkungan maka itu adalah keluarga kami. Ajis Wisang Geni juga mendesak pada pemerintah dan penagak hukum agar bisa secepatnya mengusut tuntas dan tidak ada pengecualian bagi siapapun. Oleh karena itu dengan aksi solidaritas ini diharapkan agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi terutama menyangkut konflik lahan atau penambangan khususnya di Kabupaten Pati. Heri Purwaka melaporkan untuk CTV Network.